saya sering aja ya kesampaian ya saya bukan sering ke yang di YouTube YouTube udah tahulah kesampaian aja ini enggak boleh kenapa salah satu alasan kenapa injektor kalau satu nomor dua rusak terus normanya diganti semua hasilnya itu anak-anak sama aja kan cuma nunggu sampai temen dari itu sekolah mencapang Jakarta Jakarta udah lama di sini PKL baru minggu kedua kedua siapa Heru ya Johan Oh Johan namanya Johan bercanda aja loh salam lat berat ya kali ini saya akan menjelaskan dengan mengenai terjadinya indikasi ya awal mulanya atau root cause problem solvingnya atau akar permasalahan utama terkait injektor itu sebenarnya ada dua ada dua hal ya pertama solar di virus sistemnya ini ya ya akan masuk injektor ini masih ya akan masuk injektor tuh mengalami problem salah satunya apa apanya solarnya solarnya kalau solar kotor dia ada filter filter ini free filter sama main filter yang merah yang warna hitam itu kan disaring akan tetapi jika di dalam tanki ini kandungan airnya besar mas banyak dan tidak dilakukan P2H atau apa namanya pembuangan di sini maka air akan terus banyak-banyak-banyak maka dia bisa tembus masuk ke dalam pembakaran ya masuk ke dalam suplei pump ke injektor kebakar itu jadi indikasi dari air bisa air ini Mas tidak bisa disaring tahu kan air itu sama solar sama-sama pulida dia akan masuk aja makanya untuk air di dalam solar itu sistemnya bukan penyaringan tapi misalkan disebutnya dipisahkan makanya dia turunkan air ke sini kan nah betul pintar nih uti-school kamu nanti uti-school juga ya itu jadi harus tetap di drain maksud saya kalau dibiarkan terus-menerus apalagi di sini banyak airnya kesedot lama-lama tetap masuk beda lagi kalau kotoran ya berupa kotoran dia akan tersaring pertama disini sekitar 10 mikron nanti akan masuk lagi ke main filter yang hitam itu dia 2 mikron akan kesaring itu ya akan tapi ketika sampai menemukan injektor bermasalah saran saya sampai wajib membuka ini walaupun misalkan ininya bening ya bersih disini atau di main filternya khususnya di main filter lah ya karena ini saya buka yang ini itu sampai lihat ini coba sedikit nih nih salah satu pengecekan teman-teman perhatikan disini sampai lihat tuh Hai kelihatan enggak di dalamnya ini ini kan saringan kan dari luar masuk sini kan ya terus ke bawah disaring dulu baru keatasannya nah di dalam ini kalau terjadi buntu atau low power di sini ca-559 ke ca-222-249 di mati jadi low pressure ada beberapa ya saya bilang yang nakal ya ininya ditusuk sama dia suk-suk-suk tahu kan supaya di bebas ini enggak problem Hai di sini sama di main filter yang hitam itu ada apa ya filter percuma mau jenuin pun kalau ditusuk begitu kotoran akan masuk Iya kan itu yang pertama itu ya Hai salah satu abnormalnya ya jadi sampai jangan ini ngecek filternya juga gitu walaupun atau injektor problem ini Hai terus yang kedua pada saat servis yang main filter itu tidak boleh diisi solar Mas tahu kan tahu tujuannya kenapa untuk sekarang ya informasi dari komatsu bahwa filter solar khususnya yang main filter yang warna merah eh yang warna merah yang warna hitam itu tidak boleh diisi dulu yang baru sebelum dipasang itu tidak boleh diisi jadi pasangannya kosongan aja kenapa pada saat pengisian ditakutkan atau sering terjadi Allah masuk ke tengah tengah akhirnya apa ya sama aja filternya penyaringan masuklah nanti ke suplai pump ke injektor buntu lah dia nah ditambah lagi pengisian kalau di lapangan seringnya lewat mana tahu enggak isi filter ini misalkan diisi misalkan diisi ya itu maksud saya solarnya dari mana kebanyakan kalau di lapangan itu diisinya lewat drain pembuangan tanki solar ah di sini nih ini kalau di doser 155 di sini nih coba ambil itu dulu aku ya jadi kebanyakan ya ini saya sering aja ya kesampaian ya saya bukan sering ke yang di YouTube kalau di YouTube udah tahu lah kesampaian aja ini enggak boleh Kenapa ini di sini ada suplai nih water separator kan buat ke sistem ada lagi ini ke bawah ini kran ini ini kran ini untuk apa membuang kotoran kotoran atau air di tangki kan ini lapan HP 2H nah pada saat service kebanyakan mereka ngesinya di sini jadi ini tuh di sini diisi ini nggak boleh apalagi yang main filter udah nggak boleh ya Coba kita lihat kondisinya ya teman-teman nih tuh lihat kondisinya kelihatan nggak ini kondisi kalau sampai Hendren bayangkan kalau ini solar ini dimasukin ke filter kayak apa jadinya filternya ya tapi saya diisinya di samping ini pak katakan ya sama aja Anda mempercepat buntunya filter kan tahu kan maksudnya kan Iya ya intinya gitu ya nggak boleh isi jadi bisa itu jadi selain di jebolin tengahnya saya kalau perlu dilihat di jebolin ya berarti ya mau filter genuine 10 pun kalau di jebolin tengahnya ditusuk-tusuk ya tetap akan kotoran akan masuk pusi filternya nggak ada kan itu yang kedua ini nggak boleh diisi kalau diisi terus mungkin sekali nggak nggak apa-apa dua kali tiga kali lama-lama apa ya kotoran akan numpuk nanti di supply pump di injektor was ya nanti sampaikan kalau sampaikan ke customer kalau kasih sampaikan jangan diisi gitu ya sampaikan itu sayang harga injektor berapa dengan cuma filter doang berapa begitu review moments later mana capek kerja masih baru belum sampai ya masih semangat bercanda aja loh ya tadi yang masalah kerusakan injektor diakibatkan dari solar ketahuan solarnya jelek juga bisa terus pergunaan fat yang tidak genuine filternya tidak genuine kedua proses penggantiannya yang keliru dimana diisi kan harusnya jangan diisi yang ketiga walaupun misalkan genuine tapi ditusuk gitu loh ya sama aja kan mau genuine semua juga akan bocor jadi sampai nanti ada problem sekali lagi pastikan juga filternya apakah filternya itu ditusuk nggak gitu kalau misalkan filternya kelihatan rusak kan bisa kelihatan ya digantilah saat itu juga terus yang kedua kerusakan injektor itu bisa diakibatkan karena kebuntuannya si pelanjernya atau sepuluhnya di dalam itu dikat akibat karena proses pembakaran tahu nggak Hai ah belum tahu ya jadi lihat kalau yang tadi masukkan ke atas ke suplai untuk nyemprotkan itu bisa ganjil kotoran di pelanjernya atau di lubangnya nah pada saat proses pembakaran pun bisa kita tahu tuh kita tahu body diesel itu kan ada langkah intake kompresi power sama exhaust engine bisa dari setar sampai operasi terus begitu kan piston kan nah ujungnya nozzle ujungnya nozzle yang injektor itu masuk ke ruang bakar untuk nyemprot kan mengkabut cus 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 nah sekarang pertanyaannya ketika mengkabut sama dengan kompresi kan bertekanan kemungkinan si dikompresi itu masuk ke dalam lubang injektor bisa kan nah itu maksud saya bisa jadi ketika misalkan ada problem yang lama misalkan asap hitam asap hitam kualitas solarnya juga kurang bagus terjadi apa namanya pembakaran yang tidak sempurna yaitu salah satu bisa mengibatkan selain di lubang ke bawah mengotori engine oksidasi kan Nah itu bisa mengotori si pelanjernya atau lubangnya injektor makanya kalau kalau sampai buka injektor nanti ujungnya pasti hitam semua bahkan ada yang berkerak itu karena itu yang membakaran tuh akan nempel di situ Nah kalau misalkan pada saat hidup tekanan injektor gede kan oke kompresi masih bisa ketahankan jadi kuat-kuatan kan apa kompresi yang masuk ke atas atau yang nyemprot yang kuat tapi ada langkah terakhir yaitu pada saat engine dimatikan klik pada saat ini dimatikan kalau CRI mau itu denso ataupun bos pom ke injektornya mati Hai ininya supply powernya mati artinya op berarti apa injektor tidak tidak membuka kan tidak membuka kedua pressure pompa udah berkurang karena ingin mau mati tetapi lah kompresi tetap ada kan kompresi nah disitu langkah kompresi menang Hai tahu kan masukkan kan engine ma engin matikan itu nggak langsung mati gitu kan ada putaran kan gileng-geleng-geleng-geleng-geleng-geleng ya mekaniknya tetap gerakan ya kan si injektor nya itu udah mati udah tutup ya Nah disitu kemungkinan udara yang pada saat langkah power ini ya bisa masuk ke dalam lubangnya injektor noselnya yang lama kelamaan akan apa menumpukan menumpuk ya pada akhirnya akan bikin kalau nggak pelanjernya atau sepuluhnya macet ya lubangnya akan buntu makanya kalau di komatsu ataupun di customer kita yang besar ya kayak gini kan customer kita yang big dia ada namanya schedule mid-lab schedule mid-lab mid-lab itu ya rusak-rusak diganti atau diservis salah satunya injektor itu di mid-lab kan gitu biasanya di HM-HM 9000 10.000 itu di mid-lab kenapa karena pasti akan terjadi lama-lama kebuntuan Oke tahu kan itu itu jadi teman-teman cek aja makanya kalau salah satu alasan kenapa injektor kalau satu nomor dua rusak terus normanya diganti semua sasanya itu karena plus pemakan sama aja kan cuma nunggu nomor 22 dulu nih ya bisa jadi tiga hari kemudian nomor satu yang buntu ya itu kita bolak-balik ngecek kan makanya di standarkan kalau HM tinggi ganti semua udah gitu terus kalau misalkan masalah filter ada yang ngeles nih di beberapa customer kita tuh Pak kita kalau di lapangan buntu kan harus operasi kan sementara filter udara ini buntu katanya ya udah salah satu solusi kita ya kita jebolkan supaya apa ya nggak nggak buntu lagi normal lagi alasan mereka sebenarnya ada cara lagi yang lain yang lebih aman sekarang ini sampai mending ganti filter atau ganti injektor ganti filter ganti filter lima menit kan sampai ketawa habis itu kita ngopi kan coba ganti injektor udah susah harga injektornya juga lumayan kan harga filter mungkin ya 300 400 ribu lah misalnya kalau dipasih 200 injektor berapa 3 juta kali 6 berapa maksudnya sebanding dengan kos sama pekerjaan kita kalau misalkan mempermasalahkan filternya cepat kotor cepat buntu gara-gara solarnya kotor gunakan sistem rotabel pad tau nggak rotabel pad apa Hai nah pernah denger nggak di uti school pernah denger nggak jadi rotabel pad itu adalah sepert yang kita siapkan di penggantiannya jadi kita nggak ngerisil supaya alat nggak breakdown lama kita RNA doang udah ada satu barangnya misalnya silinder bocor tuh kita udah punya satu silinder jadi begitu bocor ganti operasi yang ini baru kita repair jadi nggak ada nunggu lagi tahu kan jadi kita nggak diburu-buru nah filter juga sorry nah sekedar filter maksud saya kalau sampai nanti ketemu customer jauh di hutan gitu kan Pak ini filter contoh doser ya ordernya jangan satu Pak Bapak harus nyetok minimal di kabin tahu kan maksudnya nah jadi di kabin nyetok nanti kalau di PC 200 itu ada rakor ada free filter ada main filter minimal bapak roteber atau nyetok aja Pak ya di gudangnya disitu atau di unit taruh aja jadi pada saat belum service tapi udah buntu gara-gara solar kotor ini enggak usah di jebolin ganti-gantinya apakah ada stok di situ ya Nah itu namanya rotabel pot nanti beberapa customer kita disini udah saya sampaikan jadi mereka udah tahu dan operator pun udah bisa ganti filter itu sekarang kalau misalkan di hutan ya fitur ini buntu harus ke kota dulu nunggu seharian bolak-balik belum lagi orangnya ngopi dulu di warung lama kan eh mantap ya kalau ada rotabel pot enak nanti service datang lagi buat stok nanti jelasin gitu aja Pak jadi supaya apa unitnya aman Pak enak daripada ganti injektor biaya udah besar ditambah lagi problemnya juga lama mending nyetok filter itu ya jelasin nanti kalau 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 customer sampaikan sampai ke akar masalah utamanya sayanglah buang-buang uang gitu loh maksudku Iya dan caranya ya sampaikan dengan baik nanti ke customer itu aja lah ada pertanyaan mana injektor Hai bingung nak mau nanya aja oke itu aja teman-teman terima kasih eh semoga berapa at obrolan kali ini ya tetap semangat tetap jaga selamatan salam alat berat udah waktunya kita istirahat ya di sana nah siapa aja gurunya sini yang istrukturnya saya ada yang jajar sama instruktur magang ada juga Oh ada baru juga ya yang lama siapa yang lama saya pernah diulang sama bingung dah gurunya aja bingung loh mikirnya lama banget istrukturnya aja siapa strukturnya tahu nggak ya siapa Pak Dadan terus terus sama Pak Acep Pak Cep terus sisanya sama instruktur magang Oh semoga sama senior pernah ketemu sama Pak Dadan Pak Acep sama Pak Jago dan Oh ya yaitu guru-guru guru saya semua tuh pada dan itu nanti kalau ketemu pada dan pada dan ke Jakarta gitu sama saya gitu ya kita ajak makan sate bahari Oke